Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja melakukan kunjungan kenegaraan, saya ulangi kunjungan kenegaraan ke Persatuan Emirat Arab atau PEA. Selama melakukan kunjungan, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden PEA yang mulia Muhammad bin Zayed atau dikenal dengan sebutan MPZ di Istana Al-Watan Abu Dhabi. Pertemuan dilakukan dalam bentuk plenary di mana masing-masing Presiden didampingi sejumlah menteri. Dari pihak Indonesia yang mendampingi Bapak Presiden adalah Menko Marfes, Men Sesnek, Menlu, MenPUPR, dan MenPUMN. Pertemuan plenary kemudian dilanjutkan dalam bentuk TED-up-TED atau pertemuan terbatas di mana Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Marfes dan Menteri Luar Negeri. Rekan-rekan, sebagaimana diketahui, PEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan kedua negara berkembang dengan cepat. Dari sisi perdagangan misalnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52 persen. Dan di tahun 2023 mencapai 3,282 miliar USD. Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Tahun 2023 Indonesia mencatatkan surplus sebesar 0,29 miliar USD. Dari sisi investasi, terjadi peningkatan juga yang signifikan. Capaian hubungan dalam 10 tahun terakhir ini mendapat perhatian Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral. Hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintah ke depan untuk terus memperkuat kerjasama antara kedua negara. Rekan-rekan, dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi antara lain menyampaikan, Pertama, Indonesia dan PEA telah memiliki kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang sudah mulai berlaku September 2023. PEA merupakan negara pertama di Timur Tengah di mana Indonesia memiliki CEPA. Dan guna mendukung kegiatan ekonomi termasuk perdagangan telah ditandatangani pula kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral PEA terkait sistem pembayaran. Di dalam pertemuan, Presiden juga menyambut baik kerjasama di bidang industri strategis, antara lain kerjasama pembangunan kapal landing platform DOC atau LPD untuk angkatan laut PEA yang dilakukan oleh PT. PAL dengan Tawazun. Isu kedua yang disampaikan Presiden dalam pertemuan bilateral pleno terkait dengan kerjasama investasi. Investasi PEA ke Indonesia semakin kuat, dan salah satunya yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan IKN dan hilirisasi industri. Dan khusus untuk isu ini secara lebih detail dibahas dalam pertemuan TED-ATED atau pertemuan terbatas. Isu ketiga yang disampaikan dalam pertemuan plenary adalah terkait dengan kerjasama iklim dan energi bersih. Presiden menyampaikan apresiasi, dukungan investasi UAE antara lain dalam pengembangan PLTS terapung di Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW. Presiden juga menyambut baik groundbreaking mangrove research center di Bali dan kerjasama PLTN antara BRIN dan ENEC. Isu keempat terkait kerjasama sosial budaya. Presiden menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada NU dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam. Dan sebagai penutup di pertemuan bilateral pleno, Bapak Presiden mengundang Presiden MBZ untuk berkunjung ke Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain pertemuan bilateral dalam tentuk pleno, tadi saya sampaikan bahwa Presiden juga melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden MBZ dalam bentuk terbatas tet-a-tet. Fokus pembicaraan adalah masalah kerjasama investasi. Dan beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan antara lain, pertama rencana kerjasama pembangunan financial center di IKN. Rencana kerjasama ini diwadahi dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center atau DIFC. Dan setelah penandatanganan MOU ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerjasama. Isu kedua, kerjasama pengembangan industri bahan baku nikel. Sebagai mana teman-teman ketahui, Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel, terutama baterai dan EV. Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak PEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir. Sama dengan kerjasama untuk IKN, untuk financial center, pembahasan mengenai kerjasama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara. Dekan-dekan yang saya hormati di sela-sela pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan pengumuman delapan kesepakatan deliverables kunjungan. Yaitu, pertama, MOU antara Kementerian BUMN dengan Eagle Hills terkait turism dan transportasi udara. Kedua, MOU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Center Authority terkait pembentukan financial center di IKN. Ketiga, MOU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy atau ENEC terkait energi nuklir. Yang keempat, MOU antara BI dan UAECB terkait sistem pembayaran. Yang kelima, MOU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait public finance management. Yang keenam, framework agreement antara PTDI dan PAL Aerospace terkait teknologi transfer of maritime, patrol aircraft and anti-submarine warfare. Yang ketujuh, MOU antara MASDAR dan PLN ICON Plus untuk joint assessment and study instalasi solar rooftop di bidang komersial dan industrial di Indonesia. Dan yang kedelapan adalah MOU antara Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund United Emirates Arabs dan Kemenkumar Fest terkait pembangunan Sheikh Mohammed bin Zayed dan Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali. Rekan-rekan yang saya hormati di dalam kunjungan kenegaraan ini, Bapak Presiden juga telah menerima tanda jasa kehormatan Order of Zayed dari Presiden PEA. Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi dari PEA untuk tokoh-tokoh dunia. Rekan-rekan, setelah rangkaian kunjungan kenegaraan ini, Bapak Presiden langsung kembali ke Indonesia dan insya Allah akan sampai di tanah air pada tanggal 18 Juli 2024 pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Abu Dhabi. Terima kasih. Terima kasih.